Indonesia kembali berkabung dengan berpulang putra terbaik bangsa yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Baharudin Yusuf Habibie atau pria yang akrab disapa dengan Eyang Habibie ini meninggal di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot, Subroto, Jakarta. Upacara pemakaman Presiden ketiga Republik Indonesia berlangsung penuh haru dan hikmat. Banyaknya masyarakat dan tamu undangan yang ikut menghantarkan jenazah Baharudin Yusuf Habibie ke peristirahatan terakhirnya membuktikan bahwa almarhum memang benar-benar dicintai. Diketahui almarhum wafat setelah sebelumnya menjalani perawatan secara intensif sejak tanggal 1 September lalu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat gagal jantung. Seperti permintaan almarhum saat masih hidup jika di kemudian hari dirinya berpulang agar dimakamkan berdampingan dengan makam istri tercinta yaitu almarhumah Ibu Ainun di Taman Pemakaman Pahlawan Kalibata. Dalam prosesi upacara pemakaman almarhum B.J. Habibie dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyuri Jokowi Dodo. Kontribusi almarhum B.J. Habibie semasa hidupnya untuk bangsa begitu luar biasa terutama di bidang dirgantara dan teknologi. Kini almarhum yang juga dijuluki Mr. Craig telah tiada namun jasa dan kontribusinya untuk negeri ini akan selalu dikenang. Selamat jalan Baharudin Yusuf Habibie semoga engkau tenang disana. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!